Karena gue percaya setiap orang itu bisa bikin lagu. Sama seperti halnya bahwa gue percaya setiap orang bisa nyanyi. Tau nggak kenapa alasan aku bikin lagu? Karena kadang-kadang ketika aku pengen merasakan satu mood atau lagu yang mengwakili moodku, kadang-kadang aku nggak menemukan itu. Susah sekali gitu. Sehingga itulah alasan kenapa aku nulis lagu. Terus terang phrase favorit gue. Ah, Mbak Endes! Ah nggak sih? Ah! Halo, kembali lagi di Serenata bareng sama gue Nino. Satu-satunya acara musik di CXO Media. Hari ini kita bakal ngobrol sama orang yang spesial banget buat gue. Orang-orang yang spesial banget buat gue. Yang satu, gue udah kenal karyanya bahkan sebelum beliau punya album. Karena gue satu alma mater sama dia di Universitas Melita Harapan. Yang satu lagi, abangnya basis run yang pertama. Kurang deket apa coba kita barengan sama Enda dan Resa hari ini. Ini yang punya pamulang loh guys. Yang punya pamulang apa kabar Mbak Enda, Mas Resa? Bye bye. Ini adalah pasangan indi nasional ya? Alias PIN. Mbak Enda sama Mas Resa tuh sekarang punya ear house ya? Jadi seperti ear house tuh selain coffee shop apa sih Mbak Enda? Iya, jadi sebenarnya ear house tuh dilandasi dengan ingin, apa istilahnya ya? Menjadi wadah? Iya, menjadi wadah untuk... Wadah kreatif ya? Iya. Buat teman-teman yang baru mau memulai masuk ke industri ya? Iya, atau misalnya bermusik tapi juga ada bentuk kreatif yang lain. Misalnya ke visual art terus segala macam. Jadi sebenarnya sih untuk ngumpul teman-teman yang punya hobby sama aja. Tempat buat sharing tentang hal kreatif aja gitu ya di sini ya. Nah ini ada satu lagu yang mewakili perasaan Mbak Enda sama Mas Resa Yang bakal kita bahasin dan kita kupas tuntas ya. Iya. Judulnya, Liburan Indi. Iya. Gantian nih, sekarang kita yang nanya nih. Baiklah. Kan biasanya Mbak Enda datang kesini nanya, Lo lagi ngerasain apa sih kok bisa bikin lagu kayak gitu? Nah sekarang gantian aku ya. Oh begitu ya. Ya siap. Tujuan menciptakan lagu Liburan Indi itu pada saat itu tuh apa sih? Kok bisa kepikiran bikin liburan Indi gitu? Nah. Tadi teman-teman ada yang bilang untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Harusnya itu tujuannya ya. Karena satu spirit yang sama gitu ya. Jadi No, itu dimulai dengan teman-teman organic records yang memang mereka mau bikin satu kompilasi judulnya Radio Kill TV Star tahun 2013. 12 tadi ya sama masalah. 12 ya sekitar itu ya. Terus semua band yang disitu yang terlibat kompilasi diminta untuk membuat temanya vakansi gitu. Karena memang, apa namanya, satu album mau temanya itu gitu. Ya udah. Terus kita pulang lah kepikiran. Kita pulang ke rumah. Waktu itu baru pindah, lumayan baru pindah rumah baru ya. Jadi kayak, wih gila suasana baru ya. Pas ya. Pas ya. Ayo kita nulis lirik di ruang tamu gitu. Dan rencananya waktu itu mau langsung direkam No. Oke. Jadi, udah buka laptop segala macam siap-siap. Apa ya. Nah, kita kadang-kadang udah nulis lagu biasanya judul dulu atau lirik dulu gitu kadang-kadang waktu itu kan ya. Nah, kayak pulang ke pamulang itu judul dulu. Nah, si Liburan Indie ini kebetulan dari first dulu kayak misalnya. Kita bikin progression chord yang standard aja gitu. Yang circle-nya gitu-gitu aja. Nah, terus ya udah. Kalau vakansi tuh ngapain sih? Ya itu. Liriknya lirik awal itu. Tahan. Liriknya nanti kita bahas di part berikutnya ya. Part berikutnya ya. Ya, dari lirik awal itu dulu baru. Pokoknya sejaranya itu ya. Berarti, Liburan Indie itu tercipta karena Ennah dan Reza diajak untuk bikin lagu yang masuk ke dalam sebuah kompilasi. Kayaknya udah pernah nggak tahan ya untuk ngupas lirik dari Liburan Indie. Kita masuk ke Bedah Lirik. Oke, kita masuk ke Bedah Lirik. Untuk lagu Liburan Indie yang dinyanyikan dan diciptakan oleh Endah dan Reza. Nah, Endah boleh dimulai? Boleh. Persatunya. Oke, persatu ya. Ini Mas Reza ngapgang Mas nanti nyanyi ya? Oke, mulai ya. Ini chordnya sangat gampang. Cuma empat dari awal. Ini yang ngasih topord ya? Cuma empat dari awal sampai akhir hayat. Oke, ya. Oke. Saat ku berjalan tanpa ragu, tanpa bimbang. Oke, oke, oke. Nah, ini adalah jawab Pak Reza. Ini sebenarnya biasa kalau gue suka melemparkan ide awal, ide lirik awal. Ya, empat baik ini ide gue. Nah, ini makanya akhirnya begitu Reza ngomong seperti itu, aku lanjutin aja. Tak akan ku lepaskan engkau dari genggaman tanganku. Itu kayak udah ngalir, karena maksudnya dalam artian, oh Reza kayak, jadi kayak Barbales pantun. Aduh, emang jadi emang bener-bener kayak Mas Reza kasih itu, terus aku langsung spontan. Dan itu nggak mikir sama sekali. Karena emang yaudah kan bener-bener kayak bercanda gitu loh. Kayak bikin, wah ini lucu, ini lucu gitu. Menurut aku tuh, lagu-lagu yang terbaik tuh tercipta dari situasi seperti itu loh. Menurut aku, ketika kita ter-pressure untuk menciptakan sesuatu tuh kayaknya malah semuanya tuh kurang organik gitu. Kalau ini kan bener-bener jadi aja kan. Cepet banget nggak jadinya lagu ini? Cepet banget. Bener-bener, ya kayak sekali jam. Iya. Yang bener, udah langsung berlirik. Iya. Kita suka bercanda emang. Kita suka bercanda emang kayak gini-gini. Kalau chord-nya sih paham, cuma empat sampai akhir mayat gitu ya. Empat, ya. Tapi liriknya kan enggak-enggak. Iya, justru itu. Malah jadi kayak apa yang ada di kepala aja pada saat itu, kita tulis. Jadi nggak ada terlalu banyak beban sih. Sejam jadi tuh ya? Nggak ada. Nggak ada sejam. Sepanjang lagunya aja? Nggak, ntar lu, ntar lu. Kan kita biasanya kalau bikin lagu jadinya-jadinya sambil nana-nana dulu dong. Iya kan? Nggak, nggak, nggak. Nggak sampai satu jam sih kayak 15 menit paling lama. Mbak Indah nggak mau ini bikin rekor Muri? Kalau 15 menit jadi satu lagu, ini bikin rekor lagu terbanyak dalam satu hari gitu. Aduh, kadang-kadang golden moment nggak bisa diulang. Sejam empat lagu loh itu berarti. Mungkin ya. Cuman nggak tahu mungkin chemistry-nya pada saat itu emang lagi fun. Terus udah gitu teman-teman organik juga bilang, udah pokoknya nggak usah mikir macam-macam. Mau bahasa apa bebas. Mau bahasa apa bebas. Mau strukturnya gimana. Jadi bener-bener kita nggak ada beban aja gitu. Jadi bikin, oh yaudah kita seneng-seneng gitu. Oke, kita lanjut ke vers 2 ya. Iya. Vers 2. Yuk. Masih D, A, Fis dan E. Tutorial chord. Terus. Melepas lelah, pergi jauh, kembali lagi. Bersamamu selalu, tak ingin berakhir waktuku. Sudah segitu aja. Melepas lelah, pergi jauh, kembali lagi. Nah ini Mas Resa nih. Mas Resa lagi? Mas Resa emang depannya dulu ya? Iya. Pancingan ya? Jadi, nah gue sebenarnya melepas lelah itu gue pergi jauh. Nah terus dia kembali lagi. Kan itu kayak apa sih bolak-balik? Ya jadi aku inget banget melepas lelah, pergi jauh tuh aku. Karena aku pikir habis itu kita bakal kemana gitu ya. Kayak ngelihat apa. Kan namanya gitu. Terus Mas Resa dengan jenakanya yaudah kembali lagi gitu loh. Emang dia tuh emang fun banget. Emang iya iya? Iya aku inget banget. Karena aku berusaha untuk puitis ternyata dia berjenaka yaudah gitu. Ternyata aku pikir bakal pergi jauh kemana gitu. Berarti di kepala Mbak Indah sama Mas Resa waktu menulis lirik baik yang itu. Dua-duanya tuh punya konsep yang berbeda. Iya bener-bener. Tapi begitu lah pernikahan. Karena konsep hidup kita berbeda. Tapi bukan berarti kita tidak bisa bersatu. Dalam keharmonisan bukan? Iya 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 iya. Iya jadi kurang lebih sedutin tuh. Iya kalau kembali lagi nya tadi mungkin karena ya. Kan ada yang namanya rumah ya gitu kan. Jadi dimanapun itu pasti kita kembali ke rumah gitu. Berarti pesannya lo boleh liburan tapi jangan lupa pulang gitu ya. Iya itu. Ya aku pikir kamu bingung jadi balik lagi. Aduh iya. Menikmati pagi sore dan malam. Secangkir kopi panas. Santai tanpa batas. Lalu ada serdendi bernyanyi. Moka kembali lagi musik indi di TV. Mantap gitu. Ini ngegetin loh Mbak Enda. Aku tadinya waktu denger liburan indi. Awalnya kayak ya lagu gitu. Lagu Enda and Reza gitu. Tapi tiba-tiba mulai menyebutkan nama-nama teman musisi tuh bikin menimber indi lagi ini sekarang. Maksudnya kayak apa yang ada di benak Mbak Enda sama Reza memutuskan untuk masukin nama-nama musisi. Yang kalau serdendi waktu itu lagi ngeluarin lagu Chris John kan. Iya. Terus Moka baru nongol single baru lagi. Enggak. Moka itu baru last show. Oh iya. 2013 kalau gak salah. Karena mau ke Jepang. Iya kan. Eh ke US. US. Iya. Dia mau ke US. Nah kemudian musik indi di TV ada acara radio yang ada di TV. Radio show. Iya. Dan secangkir kopi panas tuh emang waktu itu kita lagi ngopi ya. Waktu itu belum jaman-jaman kopi. Tapi soal ini menikmati pagi sore dan malam ngopinya berapa jam ya Mbak. Kita termasuk yang suka tanpa putus sih ngopi. Makanya sekarang punya coffee show. Iya itu dia. Jadi menikmati pagi dan pagi siang dan malam jangan lupa datang ke Earhouse. Aziz. Di promosi. Terus juga Sir Dendy. Apa? Sir Dendy banyak apa? Nah Sir Dendy bernyanyi itu mulainya karena itu menikmati pagi sore, pagi sore dan malam. Terus kita. Terus kita. Terus kita. Terus kita santai tanpa batas. Lalu ada. Sir Dendy bernyanyi. Nah itu kan berarti kan awal dari. Betul. Kita kasih semuanya aja deh di musik indi musik indi yang lain gitu. Itu dia. Karena kita lagi suka banget sama Sir Dendy. Terus kita tau dia gak gitu bisa nyanyi. Terus dia mati. Ya kan jadi kita nulis Sir Dendy. Ini katanya semua orang bisa nyanyi Mbak Enda. Iya. Gak semua orang bisa mau dengerin. Jadi dalam artinya. Jadi kayak ada jenakanya gitu. Kalau orang bener-bener mau menelaai gitu. Tapi Sir Dendy bernyanyi itu tuh lucu banget gitu. Karena ya you know Sir Dendy gitu. Ekspresif. Ekspresif kan cara bernyanyinya. Jadi itu sedikit lucu gitu. Jadi buat kita udah langsung aja kita masukin temen-temen dengan pasangan mood. Atau dengan pasangan sifat yang kurang lebih in line dengan mereka gitu. Udah suatu itu Sir Dendy lagi satu malajemen sama organik nih. Jadi kayak kita kan juga maksudnya kayak mikirin klien dong. Asik. Sebenernya kalau mau ngeluber ke sektor musik di bagian yang bukan penyanyinya. Mungkin ada hasif main gitar bisa masukin juga. Balancer Dendy kayaknya. Oke. Sebelum kita makin ngalur ngidul. Kita lanjut ke part berikutnya. Menikmati pagi sore dan malam. Jimmy Buluk siaran otong koil Twitteran. Lalu ada kabar triolestari akan tampil disini. Kami pun hampiri. Uff. Ini cuma Mbak Enda sama Mas Resa ada yang punya lagu. Tapi ngasih apresiasi buat musisi yang lain itu. Ini gue merinding lagi. Maksudnya gini. Ya Jimmy Buluk disini juga bilang siaran. Tapi mereka kan juga musisi gitu. Jimmy dengan The Upstairs dan juga Morfem. Iya. Buluk dengan super gelet. Iya kan. Tapi yang diangkat siaran ya nih. Iya. Karena memang salah satu acara yang kita suka ya waktu itu. Sebenernya tadinya mau. Kompak kampus ya. Pagi. Barengan sama Vincent Desta waktu itu ya. Jadi kita suka bingung ganti channel. Oh jadi mungkin juga karena menikmati pagi sore dan malam. Di salah satu part hari tersebut. Ada yang mereka siaran. Iya. Terus otong. Kalau otong koil Twitteran dulu pagi sore dan malam beneran. Iya. Otong itu baru main Twitter. Iya. Dia baru kenal Twitter dan itu memborbar di Twitter dengan luar biasa. Sampai aku pusing. Iya. Karena dia otong koil. Iya. Parah banget. Jadi kayak wah gila nih si otong gitu. Dan aku salah satu yang follow dia juga. Dan luar biasa orang gitu. Dan trio Lestari. Maksudnya. Itu waktu itu emang baru aja ya. Baru banget. Baru banget. Terbentuk ya. Baru banget. Jadi ada Tompi. Glen. Almarhum. Dan sama. Sandi Sandoro. Sandi Sandoro. Dan itu kan termasuk trio vokal yang powerful banget ya. Iya. Di pecah satu-satu aja udah gila. Bener. Satuin lebih gila lah ya. Jadi ketika misalnya kita bilang akan tampil di sini kami pun hampir itu bener-bener kayak wah kebayang lah. Kalau misalnya trio Lestari ada tuh berarti itu akan. Pas kita liburan udah gitu. Tapi tuh emang dulu konsep mereka tuh kan dikejar banget tuh. Bener. Nungguin konsep trio Lestari gitu ya. Oke ini dari sini ke belakang tuh emang chorus terus ya. Enggak ada. Ini juga bagian yang sangat unik ya. Menurutnya ini chorus ya berarti ya. Chorus. Chorus. Berarti harusnya chorus ya berarti. Ini adalah apa ya. Chorus tidak berujung. Chorus tidak berujung. Chorus tidak berujung. Lanjut lagi. Masih di chorus sebenernya. Masih di chorus. Dan masih menikmati pagi sore dan malam nih. Iya. Menikmati pagi sore dan malam ditemani lagu efek rumah kaca. Lalu ada berili kumah huwa di majalah ternama kami turut bangga. Duh kayak efek rumah kaca ya. Efek rumah kaca. Iya. Aku sangat suka efek rumah kaca. Jadi ada momen dimana aku dengerin. Aku pun. Terus lagi nyawa ke rumah kaca. Jadi emang bener-bener ditemenin. Iya. Dan berili kumah huwa waktu itu baru masuk majalah. Bener-bener baru masuk majalah. Bener. Itu ada sekitar 2-3 halaman besar gitu. Review. Atau interview. Profile. Iya. Profile. Dan itu ada gambar dia. Rolling Stone. Iya. Dan itu tuh buat kita berdua kayak wah basis. Basis. Seorang basis gitu. Di highlight segitu gedenya. Itu buat kita kayak wow gitu. Dan udah gitu juga kita kenal maksudnya temen gitu. Jadi kayak wah gila proud banget sih sama Barry at that time gitu. Sampai sekarang pun. Sampai sekarang pun. Ya. Gitu. Jadi memang. Ya. Makanya kayak ngalir terus gitu. Kebayang sih suasaranya kayak siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi nih gitu ya. Itu kebayang dari chorus yang kedua tuh. Jadi udah mulai cari yang rhyming siapa gitu. Iya. Iya. Siapa ya gitu. Siapa yang mau kita angkat gitu gitu. Iya. Jadi kayak sambil ke gitaran. Ya udah sambil otak kayak sambil jalan gitu. Wah ini yuk. Wah ini yuk. Gitu. Oke. Kita lanjut menikmati lagi. Oke. Menikmati pagi sore dan malam. Nafikullah bertandang. S.I.D. berjuang. Lalu ada Gigi Anci Toh Pati. Why just go plus company. Dan run terus berlari. Di antara setiang chorus yang bikin merinding ini aku paling merinding. Karena aku gak dikasih tau ada rapnya awalnya. Pas denger kayak. Aku kebahagiaan juga. Gitu. Kebahagiaan. Itu kayak bikin bangga ya. Wah gila keren banget gitu. S.I.D. berjuang. Memang sebenarnya dari dulu mereka selalu punya message di setiap musik atau gerakannya mereka. Iya. Jadi itu kayak. Masukin lah ini. Gitu. 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 Gigi Anci. Apa ya. Terus A A A A kan 3. Nama I. Susah ya. Siapa ya. 3 suku kata. Belakangnya I. Ya udah. Topati. Gitu. Pasti. Ini sebenarnya bisa nih. Lalu ada Gigi Anci Mas Yovie. Gitu. PREVAGA. Ini pola belakangnya. Kan i Olha. Juga ya. Jadi udah gitu white shoes and couples company ya, kita cari memang pada set yang. Wah tapi ya temen-temen lagi, maksudnya cari yang deket. Dan memang waktu itu kita. Lumayan lagi banyak interaksi juga sama temen-temen white shoes. Ya udah jadi white shoes and couples company. Kurang lengkap namanya white shoes ya. Harusnya white shoes and the couples company. Cuman emang biar enak aja ngomong white shoes couples. iya. White shoes and the couples company Giti Kami. Dan kemudian, Dan Run terus belakang, ini terus terang phrase favorit gue. Ah, Mbak Endes. Engga sih ya? Gua ngerasa sama hal, eh ngerti gak sih? Kadang-kadang kalo kita nulis tuh suka kayak, wah gila gua brilliant banget, suka ada gitu gak sih? Nah, gua ngerasa ini brilliant. Karena apa? Karena gua inget banget album pertamanya Run. Untung harus diganti jadi Rani nih, belakangnya I. Kan gua masih inget, album pertamanya Run, itu kalian lagi mau lari gitu kan? Iya. Nah itu terakam banget di kepala gue. Cover album itu sih ya? Cover album itu, Run, terus udah gitu dengan arti kata pasten dari Run gitu ya. Yaudah jadi, dan Run terus berlari. Buat gua itu sangat connected gitu. Dan kalian juga terbukti kan sampai sekarang kalian masih terus berjalan. Alhamdulillah semuanya. Iya. Tapi juga mungkin pengen ngasih tau, jadi Enda & Reza ini adalah salah satu musik yang bener-bener sedeket itu loh Samaran. Di awal kita berjuang tuh, juga banyak sekali bantuan dari Ma Enda sama Mas Reza gitu. Karena kan pada awalnya kita terbentuk tuh cepet banget sampai punya album kan. Terus Ma Enda sama Mas Reza tuh sering memberikan tempat tua, harus datang ke warung apresiasi. Tapi lihat orang-orang di sini tuh bener-bener berani untuk mengekspresikan karyanya. Nah itu masih nempel banget di kepala pusat karyanya. Iya. Kodanya juga sebenarnya masih sama teman-teman semua. Masih D, A, V, S, minor dan E, mayor. Ini akhir hayatnya nih. Akhir hayatnya. Karena akhir hayat jadi agak dirilis gitu ya. Jadi tiba-tiba, tiba-tiba panggilan kerjaan gak bisa diabaikan. Kami harus lakukan kembali. Iya. Sebenarnya tapi setelah kita membedah lirik liburan ini ya. Yang aku tangkap tau gak apa? Kan sebenarnya tadinya pengennya bikin liburan pergi kemana. Menikmati alam, menikmati tempat gitu kan. Tapi yang aku tangkap justru adalah ternyata ya, ternyata mungkin teman-teman bisa ngerasain juga. Liburan itu kadang gak harus pergi tau gak? Jadi musisi-musisi yang kalian suka dengerin. Terus seniman-seniman yang kalian hargain. Itu untuk sesaat bisa bikin kalian pergi jauh tanpa harus melangkakan kaki kemana-mana. Betul sekali. So, liburan ini pun juga kan berarti kan liburan yang mandiri gitu. Gak perlu beli tiket, gak perlu ngapa-ngapain. Pasang musik favorit lo. Tonton film kesukaan lo. Atau nikmati lukisan yang lo suka, goresannya. Untuk merasakan liburan sesat yang dipersembahkan sama seniman-seniman di Indonesia. Jadi, jangan pernah meremehkan seni. Dan kalian harus menghargain bahwa sebuah seni itu dibuat juga bukan semata-mata. Cuma pengen bikin aja. Itu semuanya ada isinya dan ada artinya. Tau gak kenapa alasan aku bikin lagu? Karena kadang-kadang ketika aku pengen merasakan satu mood atau lagu yang mengwakili moodku. Kadang-kadang aku gak menemukan itu. Susah sekali gitu. Sehingga itulah alasan kenapa aku nulis lagu. Untuk mewakili perasaan sendiri. Mungkin yang karena disini ada Nino. Jadi aku juga mau ngasih apresiasi. Bahwa aku tuh juga belajar sama Nino untuk bikin lagu. Jadi, kadang-kadang bikin lagu itu kan keenakan ya. Bikin cuma dua bagian. Verse, kemudian chorus tuh kayak udah nih. Udah jadi lagu. Udah jadi lagu ya terus udah yuk gitu. Nah, ada satu masa dimana aku mendengarkan laguku ke Nino. Dan kemudian begitu Nino denger. Nino tuh bilang, oh Mbak Indah ini lagunya berarti cuma dua bagian aja ya. First sama chorus. Kenapa Mbak Indah gak bikin bridge? Gak kepikiran sih Nino. Aku kayaknya segini aja udah cukup. Terus Nino bilang, Mbak bikin bridge itu kan enak banget. Dia adalah bagian yang benar-benar bisa terlepas dari lagu. Baikin secara tempo, harmoni. Kamu benar-benar bisa berekspresi di situ. Dan kemudian bisa naruh lirik apa aja gitu. Dan itu bisa bikin jadi surprise elemen. Dan itu aku kayak gak kepikiran gitu. Jadi aku sebenarnya belajar dari kamu. Itu aku tahu di tahun 2015. Iya. Jadi aku mau bilang terima kasih. Oke dicatat tahunnya. Terima kasih banyak. Mbak Indah, mungkin aku pernah ngasih satu masukan. Tapi yang dikasihnya Mbak Indah itu seribu kali lebih banyak. Terima kasih juga untuk itu semua ya. Gue jadi sendih gue ya. Thank you Nino. Aduh, makasih Nino. Aduh, udah ini ya diabetes, diabetes. Kemudian kita tantang mainnya sama trailer untuk bikin lagu di Ambigu. Oke, sekarang waktunya Ambigu ada tamu bikin lagu. Di sini musis yang kita ajak ngobrol ditantang juga untuk bikin lagu dalam waktu 5 menit saja. Judulnya Liburan Indi 2021. Seperti apa lagunya? Iya. Kita dengarin. Oke. Saat ku berada di beranda depan rumah, takkan ku lepaskan ponsel dari genggaman tanganku. Oh iya, iya, iya. Uh pandemi biru, uh pandemi biru. Melepas rindu dengan ibu dan kawan-kawan ku. Sendiri pun selalu terhibur dengan musik dan lagu. Menikmati lagu Endah & Reza Pulang ke Pamulang, dan when you Love someone. Juga ada lagu lama seperti pandangan pertama, yang takkan ku lupakan. Uh.. We.. Uh.. reusable.. Bantuku menghadang, hari baru datang, lagi-lagi begadang sampai pagi Yeay! Mbak Ena, makasih loh. Ini judulnya di 2021, masih dengan teman pertama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banget Mbak Ena, masa-masa, udah mau diinterview di Serenata. Semoga nggak cuma project kedepannya yang sukses, tapi juga sukses menginspirasi banyak sekali. Musisi-musisi untuk dunia musik Indonesia di masa yang akan datang. Karena regenerasi itu penting sekali dan Mbak Ena sama Mas Resa adalah jiwa-jiwa yang merasa punya tanggung jawab untuk tidak melupakan hal itu. Dan gue mewakili semua pendengar musik di Indonesia, mewakili semua orang di Indonesia mungkin. Berterima kasih banget sama Mbak Ena sama Mas Resa, karena emang Mbak Ena sama Mas Resa nggak cuma mikirin Enderian Resa doang, tapi mikirin gimana caranya kita bisa terus punya musik Indonesia yang bagus. Amin. Terima kasih. Thank you so much. Dan kita ketemu lagi di Serenata berikutnya. Oh 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 Terima kasih.